Shin Taeyong sedia payung, cukup Jepang yang jadi korban kelicikan supporter Bahrain. Tribunews.com, timnas Indonesia wajib tahu bagaimana publik Bahrain merecoki kemenangan Jepang pada match day kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 3. Cemohan hingga sorotan laser dilakukan supporter Bahrain. Jepang asik sendiri di puncak lasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Squad asuhan Haji Memoriasu memetik 6 poin. Terbaru, Jepang memastikan kemenangan telak 5 gol tanpa balas atas Bahrain di Bahrain National Stadium, Rabu, 11 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Gol-gol Jepang dihasilkan Ayase Ueda, Hidemasa Morita, dan Koki Ogawa. Ayase dan Hidemasa sama-sama mencatatkan brace di laga ini. Kekalahan ini membuat Bahrain harus terima melorot ke posisi 3 klasemen bermodal 3 angka. Sebab Arab Saudi sementara naik ke urutan kedua setelah mengalahkan Cina 2-1. Tim besutan Roberto Mancini unggul 1 angka dari Bahrain. Sedangkan timnas Indonesia masih ajak di peringkat keempat bermodal 2 poin, diikuti Australia 1, dan Cina 0. Sorotan tertuju ke pertandingan Bahrain versus Iran. Sebab laga ini sedikit dinodai tindakan tak suportif dari pendukung tuan rumah. Supporter Bahrain menggunakan laser untuk menyorot wajah pemain. Hal itu terjadi saat Ayase Ueda hendak melakukan penalti. Sebuah laser menyorot wajah penggawa samurai biru. Meski hasilnya Ueda sukses mencetak gol, namun apa yang dilakukan supporter Bahrain bisa menjadi cermin bagi Shin Taeyong dan timnas Indonesia. Mengingat Bahrain merupakan lawan selanjutnya timnas Indonesia. Mecdai ketiga mempertemukan Bahrain versus timnas Indonesia di Bahrain National Stadium, Kamis, 10 Oktober 2024. Shin Taeyong memiliki pekerjaan rumah tidak hanya menyesuaikan taktik permainan. Namun juga mengangkat mental pemain dalam menghadapi tekanan. Seperti yang dilaporkan media Jepang, Times Abema, sorotan laser hingga teriakan bernada cemohan didapatkan para pemain timnas Jepang. Gangguan jahat dari pendukung Bahrain Teriakan penghinaan hingga laser dialami oleh pemain timnas Jepang, dibunyi pernyataan media asal negeri Sakura tersebut. Faktanya, situasi ini yang mungkin bakal didapatkan oleh timnas Indonesia dilaga menghadapi Bahrain. Terlebih situasi calon lawan lebih diuntungkan. Selain bermain di depan publik sendiri, Bahrain sudah mengantongi 3 poin. Melihat ketatnya persaingan di posisi 1-3, Bahrain jelas menginginkan 3 poin saat menghadapi timnas Indonesia. Sekaligus memperbaiki posisinya di tabel klasemen. Untungnya, Shin Taeyong sudah menyampaikan pas calaga melawan Australia. Bagaimana mentalitas anak asuhnya yang dapat diacungi jempol. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai Jai Itzes dan kawan-kawan mengalami peningkatan. Bahkan mental para pemain dipuji karena mereka tak mau kalah hingga akhir. Bisa dibilang kami memang diserang terus tetapi jika melihat mental saja lawan Australia bagus. Jika Tashin Taeyong, dikutip dari laman bola sport. Pelatih berusia 53 tahun tersebut mengatakan bahwa dengan mental pemain yang sekarang. Ia percaya timnas Indonesia bakal lebih maju ke depan. Dengan hal ini, setidaknya timnas Indonesia sudah sedia payung sebelum hujan. Terima kasih telah menonton!